Intro Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadirin pemeriksa TV yang berbahagia Dalam kesempatan ini Saya akan membicarakan masalah hubungan antara Islam dan nasionalisme Ada pertanyaan dari Hadirin apakah Islam bertentangan dengan nasionalisme Ada dua pendapat yang satu mengatakan Bertentangan walaupun itu nasionalisme Islam Walaupun itu nasionalisme Arab Tetapi ada yang mengatakan bahwa Nasionalisme tidak bertentangan dengan Islam Hal ini menjadi sarana bahwa nasionalisme itu adalah Memompas semangat Perjuangan dalam rangka untuk Memerdekaan negara-negara Islam Pada saat itu terutama pada Akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 Dan Semua negara-negara Islam Melakukan perjuangan itu Dengan semangat nasionalisme yang kuat Di Indonesia Nasionalisme itu tidak akan terwujud kalau tidak ada Islam Sebelum Islam itu turun langsung dalam perjuangan Indonesia Beberapa kelompok kedaerahan muncul Sebagai eksklusif perjuangan daerah-daerah Tapi begitu Islam menyatukan mereka Maka menjadi satu kesatuan yang namanya nasionalisme Dalam kaitan ini Nasionalisme itu adalah sebuah alat perjuangan Buktinya setelah Indonesia merdeka Maka orang-orang yang dulu berjuang dalam semangat nasionalisme yang kuat Setelah merdeka mereka Lepas dan tidak Apa ya Terlibat di dalam pengurusan negara Indonesia merdeka Jadi itu bukti bahwa perjuangan Islam Sesungguhnya adalah perjuangan yang ikhlas Dalam rangka untuk memerdekakan Tanpa ada sebuah harapan Setelah merdeka Ingin jadi apa Tidak ada itu pada orang-orang Islam yang berjuang Jadi sekali lagi Dalam kontak ini Islam tidak bertentangan dengan Nasionalisme Nasionalisme adalah sebagai sebuah alat perjuangan Dalam rangka untuk Memerdekakan Negara-negara Islam dari penjajah Asing Termasuk Indonesia Selamat berbuka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!